Intro Shalom adik-adik, selamat hari minggu Kembali lagi dengan Kak Mariani di Ibadah Impa Online Minggu ini adik-adik kelas tanggung akan dilayani oleh Ibu Pendeta Misono Bogan Namun sebelum kita memulai acara impa kita Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bersaat terus sejenak Kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang bertatar gereja surga Bersyukur kami panjatkan kepadamu ya Bapak Engkau telah memberkati kami untuk boleh kami dapat beribadah impa online ya Bapak Tolong berkati kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik Dan memboleh kami melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Setelah kita berdoa Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu pembuka Yang berjudul Mari kita bergembira Mari Mari kita bergembira Mari Mari kita bergembira Mari Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi intian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi intian, cintaku semakin mendalam. Shalom, selamat hari minggu anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, kita dimungkinkan kembali untuk dapat beribadah bersama. Sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita siapkan Alkitab kita, alat tulis yang kita perlukan, supaya kita bisa lebih memahami dan mengerti ketika kita membaca Alkitab bersama. Sekarang kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami pada pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan roh kudusmu agar kami dapat mengerti, memahami tentang kekayaan firman Allah, sehingga kehidupan kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi juga pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab ulangan, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kitab ulangan pasal 30, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk-kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam kematimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Alamu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Alamu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, maka Tuhan Alamu akan memulihkan keadaanmu, dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Alamu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sanapun, Tuhan Alamu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sanapun ia akan mengambil engkau. Tuhan Alamu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu, dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Alamu akan menyelunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik tadi sudah kita bersama-sama membaca dan menyimak kitab ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini. Ada nasihat yang cukup penting yang disampaikan kepada umat Israel. Siapa yang menyampaikan nasihat itu? Ya, dia adalah Musa. Musa seorang pemimpin besar. Tuhan mempercayakan kepada Musa umat Israel untuk dibawa keluar dari tanah Mesir. Musa dalam perjalanannya tahu sekali apa yang menjadi karakter dari hidup umat Israel. Seringkali umat Israel menjadi umat yang tidak taat, menjadi umat yang terkadang mengabaikan nasihat Tuhan. Dan adakalanya mereka juga memberontak terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itu, sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian, Musa memberikan sebuah penasihat penting dalam kehidupan mereka. Ada berkat, ada kutub. Mereka akan menjadi orang diberkati, mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa besar dan mendapatkan penyertaan alat jika mereka tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tapi, jika mereka tidak hidup di dalam ketaatan, tidak mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ya, mereka tidak mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan pada saat ini? Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada adik-adik semua. Agar apa? Kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya agar kita tetap taat, setia kepada Tuhan, ya, mendengarkan nasihat yang diajarkan oleh orang tua kita. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan firman. Memperhatikan dengan baik semua ajaran itu, dan bukan hanya sampai sekedar mendengar, tapi juga melakukan. Misalnya, ketika kita diminta untuk hidup menjadi anak-anak yang taat dan setia, di dalam hidup kita setiap waktu dengan cara membaca Alkitab, berdoa, rajin bersekutu, nah, itu harus kita lakukan. Atau ketika kita di rumah dalam kebersamaan dengan orang tua, kita diajar dan diingatkan untuk terus belajar, bertanggung jawab dalam kehidupan kita, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan itu. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, ada orang sering katakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang yang hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, dia tidak seperti itu. Dia menerima semua nasihat dengan baik, dia berupaya melakukannya, tapi bukan dengan kekuatan sendiri, tapi minta pertolongan Tuhan. Kuasa Allah yang kudus. Sehingga apa? Mereka mampu melakukannya dengan baik dan penuh kekuatan. Nah, karena itu, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini, itu membuka cakrawala kita semua, bahwa di dalam hidup ini hanya ada dua hal, yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kesetiaan, kita hidup di dalam ketaatan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup setia dan taat, maka apa? Maka hidup kita akan diberkati. Siapa yang sudah menjadi contoh dan telah dan bagi kita dalam ketaatan dan kesetiaan? Benar, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang luar biasa. Ia menjadi manusia yang taat dan setia, sampai mati. Nah, karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus hidup dalam kesetiaan. Kita juga harus hidup di dalam cinta kasih, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hidup di dalam cinta kasih dengan sesama. Kenapa? Supaya hidup kita juga diberkati. Jadi bukan hanya diri kita yang diberkati, tapi semua orang di sekitar kita, juga akan merasakan berkat-berkat Allah. Tuhan Yesus menolong kita, agar kita tetap senantiasa mampu untuk menjadi anak-anak yang taat. Sehingga hidup kita pun selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena firman Tuhan sudah menyapa kami kembali. Mengingatkan kami agar kami hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Kami mengasihi Tuhan dengan tanggung jawab kami, di dalam kehidupan kami setiap waktu, yang juga mengasihi sesama. Tuhan tolong kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, yang taat, yang mempraktekan kehidupan yang patuh dan taat itu dalam keseharian kami ketika kami ada di rumah, ketika kami juga belajar, bahkan ketika kami beraktivitas dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan rohmu yang kudus kirim menuntun kami, mengingatkan kami dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan para orang tua kami, kami menyerahkan para guru kami, kami menyerahkan para pemimpin bangsa negara kami. Dan kami juga berdoa bagi tempat di mana kami tinggal. Tuhan tolonglah kami semua. Bahkan kami berdoa untuk pandemi COVID yang masih saat ini melanda bangsa dunia. Bahkan juga melanda negara kami. Tuhan tolong kami semua. Berikan kami kehidupan yang lebih baik, dan mampukan kami untuk bisa kuat dan tetap sehat. Kami tetap patuh pada protokol kesehatan, sekalipun kami masih anak-anak. Terima kasih untuk sarana media bagi kami untuk tetap beribadah, sekalipun kami harus beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk semua kakak-kakak layan yang Tuhan pakai dalam pembentukan karakter hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ketika kami akan beraktivitas kembali, setelah kami selesai beribadah, kami mohon Tuhan Yesus menjaga melindungi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami dalam doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapak kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Belah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan kembali lagi dalam aktivitas kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dalam seluruh karya kerja yang boleh kita lakukan di sepanjang hari ini. Mari, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah dalam persidukan roh kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan, sambil kita menyanyikan lagu beripadanya, baik itu yang pertama dan yang ketiga. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan impah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Anda berkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dibaranya senang kasihmu Karena engkau kepunyaannya Dan iamu Tuhanmu Sekarang kakak akan memimpin adik-adik untuk berdoa pesembahan Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Yesus Kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan tolong berkati supaya pesembahan ini berguna bagi gereja dan pelayanan kami Terkhusus kategori pelayanan anaknya Bapak Dalam namamu Yesus curus amat kami, amin Dikadik, sekarang waktunya kita menyanyikan lagu penutup Yang berjudul Tinggallah Dalam Yesus Tinggalan alam Yesus Jadilah muridnya Belajar nafih mot Tuhan Taap kepadanya Tinggalan dalam Yesus Anggalkan kuasanya Dialah pokok yang benar, kita rendingkan Tinggalah dalam Yesus, jadilah muridnya Lajarlah firman Tuhan, maaf kepadanya Tinggalah dalam Yesus, menggalkan kuasanya Dialah pokok yang benar, kita rendingkan Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Impa Online Dari awal sampai akhir Kakak mau pesen, adik-adik tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa, minggu depan kita tetap mengadakan Impa Online Selamat hari minggu, shalom